I can't take any more, I'm saying baby please have mercy on me, make it easy on my heart, though you don't be a burden, you keep telling me your heart, please have mercy, mercy on you Hai hai, halo semua, dengan Liani lagi disini Kali ini vlog saya, nanti temanya kesan-kesan saya nonton Gladiresik ya, yang tanggal 4 Desember kemarin Tapi bukan saya aja yang ngasih kesan-kesan, tapi juga yang anggota CFC yang dari Hamburg ya, yaitu Mbak Susi Nah sebelum saya ngasih kesan dan pesan, nanti dengerin dulu nih kesannya dari Mbak Susi nonton Gladiresik yang kemarin Salam CFC, Claudia Fans Club, Halo Stansion, Halo semuanya, Halo Cusamen Sebelumnya, Vilendang, Liebe Kike, terima kasih banget karena kemarin udah menculik saya, hari Rabu tanggal 4 Desember Buat menikmati acara General Probenya Tour Concert The Voice of Germany 2019 Jadi ini acara Gladi Bersih, tapi udah rasa konser Di Maritim C Hotel Timendofer Strand Itu daerah Jerman sebelah agak utara, daerah OC, daerah pantai Dan hotelnya memang di pinggir pantai banget Di General Probe ini, panggungnya belum sebesar di konser nanti Di konser yang di kota-kota besar nanti Bahkan panggungnya ini juga masih lebih kecil lagi dari acara final The Voice of Germany kemarin Dan meskipun ini masih gladi bersih Tapi semuanya udah dikemas secara profesional seperti konser beneran Emang bener konser sih ya Jadi semuanya udah digarap secara profesional Kesan yang aku dapet nih ya Dia profesional banget dari baik Dari panggung Lighting Band, musik Kostum Sampai gimana ngarahin penonton Pokoknya sampai aspek terkecilnya Jadi yang masih General Probe aja Udah sespektakuler itu Kebayang gak sih nanti bener-bener di konsernya tuh Semegah apa Sespektakuler apa Pastinya panggungnya lebih besar Penontonnya lebih ribuan Musiknya juga lebih komplit Dan lampu-lampunya pastinya juga lebih cantik Dan mendukung banget dari setiap performance Oke, yang pertama mau komentar apa ya Ah ya Di konser gladi bersih itu Atau aku bilang konser aja ya Supaya lebih gampang Jadi aku sebagai penonton Yang plus fansnya Claudia Itu berasa banget Kalau di konser ini tuh Claudia sebagai pemenang The Voice of Germany 2019 Dia itu ada di Mittelpung Atau di titik pusat dari konser itu Jadi puas banget kan Sebagai fansnya Claudia Nonton konser nanti Karena memang Ah Claudia tuh tampil Semaksimal mungkin Yang terbaik tentunya Tapi juga Finalis-finalis yang lain Tentunya juga gak kalah bagusnya Mereka semua itu Bagus-bagus gitu Si Freista Itu memang oke banget suaranya Si Erwin itu juga enak banget Didengarnya Si Lucas Yang selalu tampil Sebagai entertainer Yang selalu bikin Antusias penonton Si Vidi Yang bagus juga Main selonya Bagus banget Dan suaranya agak Selak-selak lembut gitu Gitu Ulm Maria Yang Akhirnya terpilih Ikut tour konser Dia memang layak banget Karena suaranya memang unik Dan Gampang dikenali Jadi memang Finalis-finalis ini tuh Memang layak Buat Jadi Finalisnya The Voice of Germany Dan layak banget Buat ditonton Di tour konsernya Juga bisa bilang Banyak banget yang baru Di konser Yang beda Dari Sowsownya The Voice of Germany Sebelumnya Lebih banyak lagu Yang dinyanyikan Dalam format full Jadi bisa Bener-bener Dipuas-puasin Nontonnya Dan terpesona ya Ada juga Banyak yang Dinyanyikan Secara bersama Atau kolaborasi Antara Finalis-finalis Terus Lagu baru Juga ada Selagi Buat Fansnya Claudia Jadi Aku cuman bisa bilang Kalau Di konser itu Kita bakalan Lihat Sisi Claudia Yang bahkan Di luar Ekspektasi Aku Artinya tuh Wow banget Gitu Kalau Dia itu Bisa Lebih dari itu Gitu Dia menampilkan Semua yang terbaik Dan bahkan Lebih baik lagi Pokoknya Nanti kita ketemu Sisi Claudia Yang belum pernah Kita lihat Di Sowsown The Voice of Germany Terus apalagi ya Yang menarik perhatian aku Akhirnya Kostumnya Kostumnya tuh Bagus banget Suka banget Lihatnya Jadi kelihatan Kalau Veltropnya tuh Punya selera yang Oke Dan Profesional Jadi Setiap Kostum Disesuaikan Dengan temanya Yang elegan Atau casual Tapi gak ada Yang berlebihan Gak ada Wala-wala Gak ada Yang kelebihan Kain Atau gimana Terus Ada blink-blink Tapi memang Blink-blinknya Itu blink-blink Yang sesuai Dengan performance Di panggung Jadi memang Buat So Ada blink-blink Untuk Tampil cantik Gitu Tapi Gak berlebihan Semuanya Pas Bikin seneng Lihatnya Bikin Pengen Bajunya Jadi Rasanya tuh Jadi kayak Ah yang ini Bagus Yang baju itu Bagus Gitu Jadi Beli dimana ya Gitu Jadi yang lihat tuh Berasa kayak gitu Karena tour Konser The Voice of Germany Ini di Jerman Tentu saja Mayoritas penontonnya Orang Jerman Dong ya Dan Antusias mereka Gue bilang Luar biasa Banget Aku tadi Coba Sebentar Cek Penjualan tiket Online Dan Ada beberapa Kota Yang tiketnya Sudah habis Terjual Antriannya Oh iya Bisa kita lihat Itu bener-bener Panjang Dan mengular Tapi Nggak lama Soalnya Seperti di acara Geladi Bersih Yang kemarin itu Semuanya tahu Kalau pintu masuk Dibuka Satu jam Sebelum Acara dimulai Jadi Cuman beberapa menit Sebelum pintu dibuka Itu orang-orang ngantri Tapi udah langsung Baris di antrian Masing-masing gitu Langsung rapi Nunggu Pintu dibuka Dan Kapasitas Convention Hall Yang buat Acara Geladi Bersih Kemarin itu Sekitar 900 Kalau nggak salah Dan itu Full Jadi kalau 900 100 orang ngantri Sudah kebayangkan ya Dan Nanti Di konser yang beneran Yang mulai hari ini Itu kapasitas penontonnya bisa Ribu-ribu-ribu Jadi Ya That this is Really Really great Konser Dan bagaimana Suasana di dalam Selama Konser berlangsung Jangan ditanya lagi Itu tuh Heboh banget Rame banget Jadi Kalaupun Kamu datang Sebagai fans Dari salah satu finalis Atau bahkan Dari semua finalis Tapi Karena setiap performance Itu Luar biasa Jadi reaksi penontonnya Juga luar biasa Teriak banget Teriakannya Banyak yang kenceng Banyak yang sweet-sweet Pokoknya Setiap akhir performance Semua penonton Ber Tepuk tangan Berteriak-teriak Apa sajalah Pokoknya Untuk menunjukkan Bahwa kita Seneng banget Gitu Dengan penampilannya Masing-masing Terima kasih Sebenarnya ya Di beberapa lagu Yang beatnya Enak buat goyang Penonton pengen banget Berdiri Maju ke depan Dan ikutan goyang Tapi Karena ini Konser Duduk ya Jadi Kita terpaksa Di tempat duduk Dan Bertepuk tangan Mengikuti irama Terus Setelah Performance selesai Semuanya bisa Bertepuk tangan Semeriah-meriahnya Dan Berteriak Sekenceng-kencengnya Ketika Konsernya Berakhir Semuanya Berdiri Semua penonton Berdiri Bertepuk tangan Standing Applause Buat konser ini Jadi Bahkan Sampai ada Tambahan Sedikit Tambahan lagu Di akhir Itu penonton Semuanya berdiri Bertepuk tangan Dan bernyanyi Bersama Jadi Memang Atusiasme penonton Luar biasa Banget Puas banget Puas penontonnya Puas juga Finalisnya Puas juga Segala pihak Dari band Penyelenggara Semuanya Kayaknya Memang Super banget Gitu acaranya Bahkan Ketika acara Udah Selesai Udah Gak ada Apa-apa lagi Di panggung Itu para Penonton ini Masih Nungguin Dan berharap Idolanya Keluar Buat menyapa Mereka Dan ada Beberapa Anak kecil Yang aku Lihat Yang Teriak-teriak Manggil Claudia 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 Minta keluar Karena Ternyata Aku jadi terharu Ini Karena ternyata Claudia Ini Bukan Cuman Inspirasi Di Indonesia Tapi juga Buat Nih Terharu Jadi Buat Anak-anak Disini pun Dia itu Juga Inspirasi Kenapa Karena Claudia Ini Gak cuman Sebagai Pemenang The Voice of Germany Tapi Kita juga Tahu Dia anak Yang rajin Belajar Berprestasi Dan Satu lagi Dia berani Mengejar mimpi Aku Mau bilang Filedang Normal Buat Keke Karena Kemarin Ngajakin Aku Kesana Itu Dreams Come True Karena Aku Sempat Ketemu Sama Claudia Meskipun Beberapa Detik Aja Dan Apa yang Bisa Gua Bilang Susah Untuk Tidak Jatuh Cinta Anaknya Sus Banget Manis Gitu Terus Dia Selalu Tersenyum Selalu Seneng Nyapa Ramah Dan Kalau Ngobrol Loh Sama Dia Itu Kesanya Biasa Aja Nggak Nggak Ada So Nggak Ada Semuanya Jauh Dari Itu Jadi Emang Nyenengin Banget Anaknya Dan Terakhir Aku Cuma bisa Bilang Semangat Ya Sayang Jaga Kesehatan Maskut Feels Pas Bim Konser Sukses Selalu Di Studi Dan Di Karir Musiknya Pesan Aku Ya Itu Ben Banget Lonsih Banget Nggak Bakalan Rugi Buat Beli Tiket Dan Nonton Konser Tour The Voice Of Germany 2019 Karena Bakalan Jauh Lebih Bagus Dari Yang Pernah Kita Lihat Di TV Dan Di Youtube Jadi Kalau Emang Belum Beli Tiket Buruan Beli Tiket Dan Kalau Ada Yang Mau Beliin Tiket Aku Nyepang Sorry Buat Nonton Lagi Mau Banget Dan Normal Dankel Ibekeke Tschüss Servus Ya Makasih Banyak Mbak Susi Udah Kasih Kesan Kesan Dan Sangat Sangat Lengkap Dari Segala Macam Aspek Dan Segi Aku Juga Bingung Menambahin Yang Mana Ya Karena Kayaknya Semua Udah Dibahas Tentang Meriahnya Terus Tepuk tangannya Penontonnya Dan Emang Seperti yang Saya Bilang Itu Penuh Di Lantai Atas Yang Di Belakang Sama Yang Di Bawah Yang Kita Duduk Kita Waktu Itu Dapet Barisan Yang Paling Depan Lihat Kita Bisa Lihat Claudia Lebih Dekat Lagi Kalau Aku Mau Nilai Kekompakan Mereka Jadi Sekarang Itu Mereka Udah Bukan Saingan Lagi Tapi Mereka Itu Sudah Jadi Tim Jadinya Karena Udah Tim Jadi Keliatannya Kompak Sekarang Udah Bukan Kayak Saingan Gitu Dan Mereka Nyanyinya Banyak Lagu-lagunya Mereka Lagu Collab Jadi Mereka Nyanyi Masing-masing Hanya Claudia Yang Porsi Menyanyi Sendirinya Lebih Banyak Dia Nyanyi Lagu Castle Lagu Lagu Never Enough Lagu Apalagi Yang Dia Sendiri Yang Run Juga Sebenarnya Dia Nyanyi Sendiri Hanya Di Rave Yang 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 Lain Pada Nyanyi Bareng Terus Terakhir Goodbye Selain Itu Masing-masing Finalis Mereka Hanya Menyanyi Solo Sekali Seperti Yang Dibilang Sama Mbak Susi Tadi Yang Aku Lihat Juga Fans Anak-anak Kecil Jadi Yang Umur 10-12 An Waktu Kami Pas Abis Ajaran Nunggu Nah Pas Sementara Nunggu Ternyata Yang Nunggu Bareng Kami Anak 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 SD SMP Kecil Pada Nungguin Mau Tanda Tangan Sama Claudia Ternyata Dia Idola Anak 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 Bukan Cuma Idola Ibu Ibu Bapak Anak Anak Jadi Kayaknya Segala Macem Umur Suka Sama Dia Dan Yang Aku Nilai Dibandingkan Semua Finalis Penampilannya Kalau dia yang paling Sopan Jadi Cara Berpakaiannya Masih Ada Asianya Masih tertutup Kalau yang lain Ada yang Pamer Bodi Tapi Kalau dia Tidak Anggun Apalagi Yang dia pakai Baju Yang pertama Itu Benar-benar Kayak Princess Anggun Elegant Terus Aku Juga Melihat Ini bukan Aku membandingkan Cuman Memang Kelasnya Suaranya Si Claudio Itu Emang Benar-benar Teruji Jadi Dia Dari Awal Sampai Akhir Kualitas Suaranya Tetap Sama Sedangkan Yang lain Sudah Ada yang Serek Suaranya Terus Sudah Berkurang Kualitas Tapi Kalau Dia Tidak Stabil Dan Bahkan Yang Lagu Terakhir Kan Dia Nyanyi Lagu Goodbye Goodbye Itu Kan Nadanya Tinggi Tapi Tidak Kelihatan Bedanya Tidak Tetap Aja Kayak Dia Bernyanyi Dari Awal Jadi Suaranya Tidak Berubah Kualitasnya Walaupun Udah Nyanyi Tidak Jam Ampir Dua Jam Lebih Non Stop Dan Ada Dia Yang Paling Sering Nyanyi Solo Tapi Tidak Kelihatan Suaranya Turun Kualitas Suaranya Turun Bahkan Yang Lain Ada Yang Udah Berkurang Itu Itu Aja Yang Saya Nilai Yang Kesan Kesan Yang Saya Nonton Kemarin Dan Buat Kalian Yang Mau Tahu Tur Di 20 Kota Itu Dimana Aja Nah Ini Saya Kasih Petanya Jerman Dan Beserta Tanggal Dia Dimana Aja Jadi Dimulai Di Paling Atas Dia Di Timendorfer Strand Itu Waktu Dia Waktu Gladiaristik Kemudian Dilanjutkan Ke Braun Coba Lihat Pokoknya Saya tulis Nama Kotanya Dan Tanggal Jadi Memang Benar-benar Mereka Muter-muter Maklumin Aja Karena Namanya Dia sibuk Dia juga Perlu Latihan Dia juga Perlu Istirahat Aku Juga Nggak Berharap Dibalas Pesannya Tapi Juga Memahamin Kesibukan Dia Karena Ini Turnya Benar-benar Padat Satu Sama Yang Lain Padat Satu Serta Ke Kota Mana Dan Bahkan Ada Yang Saya Perhatikan Yang Sebelum Dia ke Berlin Tanggal 28 Dia Dari Auschaffenburg Yang Jaraknya Lumayan Berapa Ratus Kilometer Mungkin 600 Atau 700 Kilometer Jauhnya Kurang Lebih Saya Nggak Yakin Pasti Cuman Itu Kan Benar-benar Capek Mau Dia Naik Kereta Mau Dia Naik Bus Pasti Akan Melelahkan Juga Perjalanannya Ditambah Dengan Latihan Jam Latihan Juga Ditambah Juga Dengan Mereka Mungkin Ada Rapat-rapatnya Jadi Nanti Pokoknya Kita Tunggu Terus Dan Pastinya Saya Akan Memberikan Informasi Seterusnya Seputaran Dengan Berita Tentang Claudia Di Jerman Sini Nah Kalau Misalnya Ada Info Terbaru Sebenarnya Saya Sudah Dapat Dua Sumber Yang Diliput Sama Proseben Nama Sat Ainz Cuman Saya Belum Sempat Mudah-mudahan Saya Bisa Menterjemahkan Postingan Tersebut Jadi Ya Memang Seperti yang Tadi Mbak Susi Juga Bilang Itu Tiketnya Sudah Di Tiga Kota Itu Sudah Laku Sudah Tidak Ada Tempat Lagi Jadi Buat Kalian Yang Tinggal Di Jerman Yang Nonton Vlog Ini Kalau Mudah-mudahan Di Kota Tempat Kalian Tinggal Atau Di Kota Terdekat Itu Masih Ada Seednya Jadi Kalau Bisa Booking Secepatnya Nah Kemarin Saya Beli Tiket Yang Di Berlin Tanggal 28 Itu Saya Belinya Hari Minggu Minggu Lalu Tanggal 1 Desember Itu Tinggal Tiga Baris Di Belakang Yang Tersisa Yang Lainnya Sudah Penuh Kayaknya Berlin Bakal Segera Sold Out Segera Laku Buat Kalian Tunggu Berita Kami Selanjutnya Dan Sekarang Ini Bukan Saya Yang Mencarikan Informasi Tapi Dari Mbak Susi Terima Kasih Mbak Susi Ditunggu Channel Youtube Biar Kita Bisa Collab Bareng Dan Nantikan Vlog Saya Selanjutnya Terima Kasih Buat Yang Sudah Nonton Buat Yang Sudah Subscribe Buat Komentar Komentar Yang Positif Dan Sampai Jumpa Di Vlog Saya Selanjutnya Cus Sampai Terima kasih.